Intro Pembangunan jaringan gas bumi atau jargas akan terus diperluas menyusul urgensi pemanfaatan energi bersih serta menekan penggunaan liqueval petroleum gas atau LPG 3 kg Optimalisasi jargas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang memberatkan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia Berikut petikan wawancara bisnis dengan Tutuka Aryaji Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Itu saya sebut sebagai begin with the end in mind Bagus gitu, ini sudah terjuang ya Jadi, tapi saya akan mulai dari begini ya Patar belakang ya, ini membuat suatu landasan filosofi kita bergerak ya Jadi kita lihat bahwa dari tahun ke tahun Kami memahami itu, mencermati itu Bahwa dari tahun ke tahun LPG PSO itu meningkat terus Tapi LPG non-PSO malah turun Nah ini kan sesuatu hal yang tidak wajar Apa yang terjadi di sana Apakah jumlah kemiskinan bertambah terus gitu Apakah jumlah kemiskinan bertambah terus gitu Atau apa yang bertambah yang lain Nah dari situ Segala sesuatu start dari data yang benar Jadi kita mau mencari data yang benar dengan cara Sistem pendataan yang benar Sistem database yang benar Ini kita mulai dari DTKS dulu ya DTKS dulu, kemudian kita uji dengan DKS Kemudian ternyata ada DTKKE yang lebih detail gitu ya Kita pakai juga Jadi kombinasi dari dua itu DTKS dan DTKKE Akhirnya kita pakai saat ini Karena intinya begini Tidak segedar data yang statis Data itu harus bisa diupdate secara regular, secara rutin oleh pemilik data Nah ini enggak mudah Jadi harus ada institusi yang selalu mengupdate data itu ESDM tidak mempunyai kapabilitas itu Tidak mempunyai data itu Jadi kita berdasarkan dengan lembaga yang memang Wernangnya di situ gitu ya Nah itu yang paling penting Akhirnya kita memilih Akhirnya dengan DTKS, KKE, DTKS, dan seterusnya Nah data sekarang yang sudah masuk Pangkalan Seluruhnya itu ada 244 ribu Pangkalan yang dalam sistem database Nah NIC dari PTKKE tadi Yang sudah masuk itu 189 juta NIC KK-nya sekitar 50 sekian 53 juta Itu hampir semuanya Penduduk Indonesia 275, 189 juta sudah masuk Nah jadi Secara pendataan Database dasar It's done Sudah selesai Nah sekarang mau kita apakan gitu kan Nah Jadi maka kita menggunakan Cara bahwa setiap pembeli LPG KSU itu ya Pembeli LPG itu menunjukkan KTP-nya Dari situ kita akan tahu nanti Nah karena di dalam sistem database itu Ada data orang-orang itu Nah jadi Kalau sudah 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 terdaftar ya Berarti ya Oke langsung beli Sekali aja yang datar Kalau belum datar Sudah data dulu Masih bisa sampai tahun ini Nah tujuannya apa? Tadi ditanya gitu kan Jadi yang akan kita Ultimate goal-nya ke depan Itu yang berhak Itu yang memang bisa membeli Yang berhak bisa membeli Nah sekarang ini kan SUSID-nya ke barang Nah nanti SUSID-nya ke orang Jadi Kalau orang mau beli Kalau dia berhak Mendapat SUSID-nya Langsung aja dia Sudah beli dengan harga SUSID-nya Jadi nggak perlu ada Transaksi Cash atau transaksi yang lain Tapi memang just nampilkan harga Harga sudah didiskon gitu Jadi karena sudah tahu bahwa ini Yang by name by address Yang bersangkutan ini Berhak mendapat Subsidi Gitu ya tujuan Akhirnya jadi Ini Tujuannya Ultimate goal-nya adalah Hanya Masyarakat yang berhak Yang mendapatkan LPG PSO 30 gram Nah jadi akhirnya yang tadi Naik terus Dan sebagainya gitu Kita bisa pantau Kalau naik memang juga Mungkin kemiskinan naik Kalau kemiskinan turun Mungkin juga Bukan turun Misalkan gitu ya Jadi itu real data Jadi yang kita pentingkan adalah real data Ultimate goal-nya disitu Sekarang itu Kalau mau beli Harus Mendaftar dulu Dia nggak bisa beli Tanpa terdaftar Jadi kalau dia belum Mendaftar Daftar dulu Dikasih kesempatan sih Daftar dulu Tapi tidak bisa membeli Tidak terdaftar Nah nanti kalau Terus gitu Kita berjalan terus Nah satu saat kan Sudah terdaftar semuanya Jadi nggak perlu Ada pendaftaran itu Lalu kita bisa Serapkan yang Susu di langsung ya Berarti hari ini kalau saya bayangkan Pangkalan mendistribusikan Ke warung-warung itu Warung-warung itu sudah di data semua Warungnya sudah di data sama pangkalan Nah sekarang Yang pertama nanti membantu adalah Yang sampai ke warung itu juga akan Dizedekan lagi Mempunyai tanggung jawab Mendata juga Paling-paling banyak Setiap Sembulan Itu berboses Tapi sekarang Pangkalan sudah Di pentam ini Ada minta pangkalan Untuk melakukan kesana Jadi pengecar sub-penyalogun Sudah 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 diminta Untuk juga mendata Seperti itu Dan nanti berengkapi Dengan Peralatan Sudah Arahnya sudah kesana Karena sebenarnya Ada 20% Seperti itu Di Tidak Tahun ini Semua Terdaftar Tidak ada Pendaftaran lagi Yang Beli Baru daftar Itu target kita Semua yang sudah Semua yang sudah Membeli itu Sudah daftar Ini kan Kita itu Sudah masuk 169 Tinggal dikit lagi Paling ya Pada persen Kita sudah 90 Sekian persen Tinggal di segit persen Tapi yang kecil persen Ini Ya kita Kita Peniskan Nah Nanti kita Coba Dengan cara Subsidi Orang Subsidi orang itu Apa sih Kita Revisi Perpas 104 Itu yang sedang Kita ajukan Sudah kita ajukan Melayu Pak Menteri Karena akan diproses Nanti Untuk Revisi Perpas 104 Jadi artinya Inisiatif Dari Kementeran ini Melanda SDN Nah Itu nanti Disitu Disebutkan Siapa yang Berhak Itu yang Kita proses Nah kalau itu Selesai Ya kita bisa Mulai Kalau dia Membayar Kalau dia Membayar Tidak Dengan Harga Full Artinya dia Dapat diskon Otomatis Subsidi Itu 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 Langsung Di depan Sudah Ketahuan Jadi Sudah Dengan Data itu Sebenarnya Kita bisa Memprediksi Subsidinya Berapa Ya kan Karena sudah Perdaftar Bahwa Orang Orangnya Ada sekian Banyak Dan Kita Sebetulnya Kita juga Sudah tahu Orang Orang Yang Berhak Ini Berapa Konsumsinya Setiap Bulan Tahu Kita Nah Berarti Tinggal Dikalan Sekian Deltanya Harga Ekonomi Dengan Harga Subsidi Kalikan Voluma Itu Subsidi Sebulan Itu Ya Sekitar Jamat Tabung Betul Seminggu Satu Betul Itu Yang Yang Wajar Yang Untuk Mereka Ya Tapi Kalau Gede OMKM Itu Banyak Emang Nah Itu Yang Apa Namanya Yang Saya Sebetulnya Sudah Ada Angkat Tapi Mungkin Belum Saatnya Saya Menyampaikan Tapi Itu Akan Drastis Akan Drastis Besar Itu Besar Lebih Lebih Ya Pokoknya Saya Estimasi Pribadi Ya Sekitar Akan Cukup Besar Nanti Akan Saya Sampaikan pada Waktunya Tapi Sudah Kilihatan Cukup Besar Tapi Ini kan Kita Perlu Jalan Dulu Ini Kan Baru Sekarang Yang Bertransaksi Baru 32,5 Juta Dari 189 35,9 Juta Hampir 36 Sekarang Naik Nah Nanti Kalau Sudah Kira-kira Yang Transaksi Kira-kira Separuh Ini Lebih Pas Saya Estimasinya Tapi Sudah 35,6 Ya 36 Juta Akhir Tahun Akhir Tahun Target Kita Lebih Kalau Akhir Tahun Sudah Kita 80% Kalau Kita Mengejar Nah Disitu Sudah Bisa Ada Kalkulasi Bisa Kalkulasi Lebih Lebih Akurat Untuk Sudah Bisa Kadang Kemarin Gini Tahun 2023 Itu Alokasi Sudi 117 Tapi Ternyata Yang Dibayarkan 70 70 Juta 70 Triliun 111 Triliun Yang Dibayarkan Hanya 70 Triliun Masih Sangat Besar Tapi Itu Sesuatu Hal Kenapa Bisa Turun Drastis Sudi Jadi Kalau Sekarang Sudah Terlalu Drastis Apakah Ini Efek Daripada Kita Mendata Kita Belum Tahu Persis Tapi Kalau Ini Memang Betul Efek Dari Mendata Berarti Tahun Depannya Berkurangnya Mungkin Tidak Stratis Lagi Karena Sudah Drastis Itu Yang Saya Agak Selan Tahun Pertama Ketika Ditekatkan Iya Nanti Ditekat Itu Tapi Ini Saya Sudah Kaget Juga Disediakan 117 Dita Kok Dapat Hanya Dipakai Hanya 70 Itu Berubah Mungkin Biasa Karena Biasa-biasanya Besar Dipunyai Tidak Jomber Antara Rencana Dengan Ini Malah Ada Pernah Lebih Tinggi Realisasi Lebih Tinggi Daripada Agunya Ada Jadi Tahun 2021 Itu Resur Sudi 70, 80 2022 90 2023 70 Pandemi Balas Bagi pemerintah Bagi pemerintah Itu Gini Yang pertama Yang pertama Akun Diberitas Bahwa Apa Yang Diberikan Subsidi Ini Bisa Dibetang Ucapkan Jadi Pemerintah Mengeluarkan Subsidi Itu Betul Kepada Orang Yang Membutuhkan Itu Akan Ada Berdampak Berdampak Kan Sebetulnya Sasaran Kita Supaya Yang Orang Mampu Ini Jadi Bisa Bergerak Berpindah Nah Kalau Ini Benar Ini Efek Ke Ekonomian Itu Yang Kita Pertama Aku Tidak Berita Sampai Diberikan Nah Selanjutnya Itu Adalah Ya Pengurangan Subsidi Kalau Kami Yakin Ini Akan Berdampak Kesana Pengurangan Kebutuhan Atau Konsumsi LPG IBSO Masih Berkurang Begitu Kita Karena Ya kita Melihat Data-data Di beberapa Tempat Yang Naik Terus Tapi Kita Lihat Di dalam Faktanya Itu Ternyata Kok Dipakai Masyarakat Yang Tidak Berak Kita Lihat Beberapa Tempat Sampling Yang Kita Tau Kok Gini Terus Jadi Apa PR Meneruskan Ini Sampai Kumpas Sudah 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 Kan Kita Dengan Kemen Koke Kita Dengan Istilahnya Ini Kan Sebetulnya Kita Dapat Wishes Dapat Tertuju Dari Banggar Ya Menasangkan Sudi Ini Transformasi Sudi Ini Jadi Masyarakat Umum Pertama Itu Kan Ya Harus Sosialisasi Ini Kan Pelan-pelan Kita Terus Kita Sampaikan Berkali-kali Sehingga Mereka Paham Merepotkan Pake KTP Tapi Kita Jangan Terus Pelan-pelan Sambil Menasosialisasi Edukasi Karena Kita Ingin Protect Melindungi Mereka Itu Mereka Yang Protes Itu Jadi Jangan Mengatakan Agar Kami Memohon Itu Jangan Apa ya Itu Menjadi Hambatan Jangan Malas Karena Menunjukkan KTP Karena Memprotek Melindungi Mereka Sendiri Yang Butuhkan Itu Ini Mereka Apa Susah Ngelarkan KTP Mereka Kita Mintanya Begitu Nah Sekarang Kalau Kami Melihat Alhamdulillah Tidak Tidak Banyak Reaksi Masyarakat Ini Mudah-mudahan Jangan Terus Jadi Kita Jangan Terus Menuju Ke Transformasi Subsidi Langsung Ke Orang Sepenuhnya Yaitu Dengan Merevisi Rp104 Nah Kalau Itu Sudah Terjadi Itu Ultimate Kita Nanti Jadi Tutup Karena Tidak Ada Kalau Sudah Pake Diskon Itu Terutup Jadi Tidak Ada Uang Keluar Sebetulnya Kesana Kalau Diskon Jadi Langsung Bisa Orang Siapa Beli Tapi Sudah Terdaftar Orang Dan Orang Itu Membayar Dengan Harga Sekian Ya 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 Kami Memahami Hal itu Bahwa Itu Suatu Hal Yang Perlu Kita Dumprak Habis Habisan Selama Sekian Tahun Kita Hanya Membangun Mungkin Rp800 Rp Sekian Hampir Rp900 Rp Nah Kita Ingin Meningkatkan Ya Setahun Itu Bisa Tidak Satu Duta Gitu Kan Tapi Realtisnya Setelah Kita Coba Jalanin Untuk Tahun Pertama Untuk Peningkatan Tinggi Itu Paling Rp600 Rp300 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 Suatu Kota Yang Kita Coba Jalankan Ada Dua Kota Satu Di Palembang Satu Di Batal Itu Percobaan Atau Pertama Kita Lakukan Skema KPBU Kajasama Pemerintah Dan Badan Usaha Nah ini kita Suprasenya Sudah cukup jauh Dengan Dibantu Kemenang Keuangan Institusi Kemenang Keuangan Yaitu PI Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nah Skemanya Sudah Ada Dengan skema Amaran Seperti dengan PDF Nah Kemudian Perlu Revisi Perpres Kita Galankan Juga Perpres Tersebut Sudah Masuk Juga Karena Jargas KPBU Ini Belum Ada Term Di Situ Jadi Kita Masuk Di Situ Ini Berproses Kalau Ini Bisa Terjadi Nanti Satu Kota Contoh Tadi 300 Nanti Akan Ada Di Sembilan Kemudian Kota Sementara Kita Coba Kedua Terpalembang Sama Terpadam Ini Boosting Kalau Boosting Itu Jalan Baru Kita Punya Pengalaman Yang Bisa Menghandle Dengan Skala Yang Cukup Besar Karena Kemungkinan Besar Ini Tendernya Dibukaan Rasional Jadi Dan Kita Bisa Melakukan Itu Baru Kita Mungkin Bisa Lebih Boosting Lagi Lebih Kenceng Lagi Jadi Ketika Poin KPU Ini Jalan Kalau KPU Ini Bisa Jalan Kita Laksanakan Kita Bisa Lonsat Dulu Ya PEI Itu Yang Istilahnya Penjaminannya Jadi Kalau KMA Ini Pemerintah Menjamin Nanti Suaset Yang Melaksanakan Jadi Suaset Menjalankannya Dengan Pastilah Nanti Pemerintah Berapa Suaset Berapa Ada Begitunya Jadi Ini Menggaranti Bisa Jalan Bisa Jalan Program Jargas Secara Masif Kalau Hanya Pemerintah Setahun Misalkan Seratus Ribu Satu Sambungan Rumah Tengga Itu Sepuluh Juta Seratus Ribu Berarti Satu Trillion Nah Kita Nggak Kan Satu Trillion Satu Trillion Satu Trillion Jadi Sampai 10 Tahun Baru Satu Juta Gitu Kan Nggak Bisa Nggak Mungkin Anggaran Kita SSDM 6,5 Trillion Satu Trillion Untuk Untuk Jargas Saja Sudah Terlalu Banyak Jadi Kurang Ini Kurang Bisa Percepat Harus Kampai Ibu Ini Jadi Kami Tolong Terus Kampai Ibu Ini Sekarang Prosesnya Bergulir Terus Kita Coba Percepat Jangan Salah Satu Yang Nggak Buk 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 Sebenarnya Sekarang Sudah Sudah Lewat Sekarang Keregulasi Penyiapan Jadi Pak Jalan Ini Step Stepnya Banyak Pertama Ada Survei Real Demand Survei Jadi Setiap Kota Yang Mau Kita Lakukan Ada Real Demand Survei Ada Survei Dulu Ada Kajian Mendalam Disitu Panjang Terus Sebelas Step Kita Jalanin Memang Cukup Rigid Step Itu Yang Kita Pakai Pola Itu Nanti Kalau Bisa Dipercepat Kita Percepat Sekarang Ini Kita Perlu Experience Dengan Dengan Cara Cara Itu Regulasinya Karena Preface Sudah Jadi Juga Kan Tidak Perlu Begin Regulasi Lagi Bisa Jalan Cepat Sekarang Yang Pertama Ini Yang Kita Ini Itu Nanti Kan Gini Kalau Jaregas Masuk Jaregas Masuk Dengan Skala Yang Cukup Besar Tadi Mungkin Sampai 4 Juta Ngurangin Kebutuhan LPG Itu Besar LPG Itu Masalahnya Apa Masalahnya Kita Import LPG 75% Nanti 6,7 Juta Import Karena Kita Tidak Punya Gas Dengan Bahan Baku LPG Yaitu 6 C3 C5 C3 C4 Tunggi Tinggi Nah Itu Yang Kita Tidak Terubah Paling Pursi Kita 1,2 Juta Kebutuhan Kita Lapan Jadi Tidak Terlalu Tidak Terlalu Besar Nah Kalau Kita Ganti LPG Dengan Jagas Kan Jadi Kita Ngurangi Import Yang Bagus Nah Terlalu Nampak Apsosuar Nya Sekarang Sekarang Kami Sudah Muda Impresi Mana Lampangan Lapangan Yang Menghasilkan Gas Yang Dibakain LPG Sudah Di seluruh Indonesia Kita Sudah Petakan Nanti Kita Encourage Untuk Membangun Hilang LPG Bisa Tambahan Nanti Kita Sudah Bikin Prediksi Bahwa Tunannya Kan Bisa LPG Terlalu Ada Seperti Itu Jadi Tentangan Tanangan Kita Itu Yang Gas Tadi Akan Mengurangi Tujuan Yang Mengurangi Bawa Bic Dan Sangat Nyaman Kalau Saya Ke Masyarakat Datang Apalagi Kalau Nanti Romadun Udah Padahal Pusaur Gak perlu Keluar Habis Saya Tinggal Muter Aja Tekanan Sampai 0,03 Buka Gak 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 Gak